Kisah para ratu Ketika tiba hari Penta Kosta Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api Yang berkebaran dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka Untuk meratakannya Waktu itu di Jerusalem Diam orang-orang Jakudi yang salet Dari segala bangsa di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu Berkerumullah orang banyak Mereka bingung Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Ketika turun bunyi itu Kan jadi baru seluruh buka bumi Ketika turun bunyi itu Tuhan, dan jadi baru seluruh buka bumi. Tuhan, dan jadi baru seluruh buka bumi. Saudara-saudari, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan temutan, penguasaan diri. Tuhan, dan jadi baru seluruh buka bumi. Pada perjemahan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, Melainkan dari Bapak yang memutus aku. Salamkanlah sabdamu, ya Tuhan, dalam hati kami. Bapak-ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini dalam pradikalistik akan ada penerimaan krisma. Dan penerimaan krisma juga disebut itu sakramen pencurahan roh kudus. Maka krisma sebenarnya identik juga dengan turunnya roh kudus. Nah, bapak-ibu, saudara-saudari, siapakah itu roh kudus? Kalau dikatakan bapak, alam bapak, ision. Oh, nah, bapak-ibu. Bapak pencipta, siap itu putra Itu dengan tugas karya penyelamatan adalah yang menembus manusia dari dosa-dosa Kedua ini agak terang dari Allah terjunggal, sekurang-kurangnya pemahaman umum Ada yang boleh dokon insidu turgi purbadia, siap itu roh, orang-orang ini lebih sulit Danlah terkenal turgi purbadia, semua terkenal di dibata amat, dibata anak Padahal, dalam tradisi kita suci, sudah sejak awal roh kurus itu ada Ingat sebelum penciptaan roh Allah melayang-layang di atas sedalanya Bapak ibu, saudara, saudari terkasih Dalam injil, meskipun pendek, dan kalau kita teruskan Yesus pada perjamuan malam terakhir, itu saat-saat terakhir Yesus ada bersama dengan murid-muridnya Menjanjikan roh kurus, yang disebut itu roh yang dikutus oleh Bapak dalam namaku Kata Yesus Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Roh itu juga disebut roh penghibur Jadi yang mengajarkan, yang mengingatkan dan menghibur Kalau kita lihat sebagai asal kusun kata, roh kudus, para kletos, bisa juga diterjemahkan penacara apokat Dan apokat Nah, contohnya kamu dan apokat, semua itu pun ada di hawan Apokat, B Nah, orang itu resum, yang berprofesi sebagai pengacara Tugasnya ialah Dengan keahliannya di bidang hukum Dia bertindak sebagai pembela dalam sebuah perkara yang sedang disidangkan di pengadilan Jadi dia membela Dia menolong PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya. Subir berasal di hatinya. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi berada dalam serangan beriman. Subir berasal di hatinya, maka setia jadi beriman. Subiri berasal di hatinya, maka setia jadi ber作 alto di hati. Alah roh kuduh Penuhi kami Amin Ku rindu Rauh selalu Jalauh hidupku Alah roh kuduh Alah roh kuduh Ubah hatiku Jerikanku Jamalaku Rindu Jalauh hidupku Mari kita katakan Alah roh kudus Haleluya Alah roh kudus Penuhi kami Amin Amin Alah roh kuduh Amin Alah roh kuduh Jalauh hidupku Ubah hatiku Jalauh hidupku Jalauh hidupku Jalauh hidupku Kuduh Ku rindu Satu Hanya Satu Kau Lian 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 Satu Satu Hanya Lian 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 Jalauh Satu Lian 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 Yang bagimu Tuhan Alam kudus Menuhi kami Alam ya Alam kudus Menuhi kami Alam kudus Alam kudus Alam kudus Alam kudus Alam kudus Menuhi kami Alam kudus Alam kudus Mari kita Angkatlah Alam kudus 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!